Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali Intro Petugas Segabungan dan Umat Lintas Agama Mengamankan Perayaan Natal di Kabupaten Biyanyar Pohon tumbang menimpa satu tikap di Denpasar Dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia Intro Denpasar Festival ke-15 tahun 2022 Digelar kembali di kawasan Jalan Gajah Mada Intro Intro Hujan teras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di depan kampus Universitas Udaya Nadin Pasar Pohon tumbang menimpa satu tikap yang berisi dua penumpang yang sedang melintas di jalan Akibatnya satu orang tewas dan seorang lainnya mengalami luka Korban tewas diketahui sebagai sopir tikap bernama Suwarto Sedangkan korban selamat bernama Febri Upaya pemindahan korban yang terjepit di dalam mobil oleh tim BPP Dedin Pasar berjalan sulit Petugas harus memotong bagian depan mobil dengan menggunakan gergaji desin agar bisa mengeluarkan korban Korban diperkirakan meninggal dunia akibat terjepit mobil yang hancur tertimpa pohon Korban tewas dibawa ke kamar jenasa RSUP Prof Mura Sementara korban luka dilarikan ke ruang UGD Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar Angin kencang di Kabupaten Karangasem Mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah vila pada akhir pekan lalu Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Candidase, Banjar Samo, Desa Bukbuk, Karangasem Atap vila nyaris ambruk, sepelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang Pasca kejadian, petugas BPBD datang ke lokasi untuk memotong dan memindahkan batang pohon yang tumbang Jam 5 pagi lah Oh pagi ya Oh, saat itu ada angin kencang Pak ya Iya, angin kencang Pas kejadian ada tembok Pak yang di dalam? Nggak, sebetulan kosong Rencana mau isi dia tembok Oh hari ini rencana mau isi Pak ya Yang rusak apa bagiannya Pak? Yang rusak ini atap Terus ada tembok yang diketetak Kalau peralatan di dalam? Nggak ada, sementara tidak ada Korban pun nggak ada Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Karena saat kejadian, kamar vila sedang kosong Petugas BPBD menghimbau warga agar lebih waspada saat terjadi hujan lebat dan angin kencang Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Pedagang makanan dan minuman di sepanjang pantai Kute Badung Mengeluhkan sepinya pembeli akibat cuaca buruk Curah hujan tinggi disertai angin kencang terjadi di wilayah Kute Dalam beberapa hari terakhir Akibat cuaca buruk, sebagian besar wisatawan mengurungkan niatnya untuk berwisata di pantai Berapa dapet jualan Pak? Oh, kanan-angin juga Kalau dirata-ratakan Pak, paling kecil berapa? Kadang-kadang ya 100, 500 gitu Terus lapko disini bagaimana Pak? Disini ya, mesurut ya Nanti dua hari semenjak hujan teras cuaca ayam ini sudah lumayan ya? Sangat ekspek, kali kanan-angin juga tetap teras kali dia Sampai kursi terbang Wah, krasis turun 80% hampir mungkin 90-an berdekat 90-an Ya, gimana hujan begini? Jadi, sangat menghalangi tamu Artinya tamunya gak bisa ke pantai gitu Dalam artian kita gak bisa jualan Kita disini kan jualan dong mereka Mereka mengharapkan mereka Jadi, dari sini gak bisa disini Karena hujan ini Kalau musim biasa kan merugikan Merugikan ya Pak ya? Menurun ya betulnya Sangat menurun Brastis Kalau biasa tidak musim hujan berapa Pak? Rata-rata paling kecil Wah, kalau tahun baru ini ya Rata-ratanya hampir berdekati ya 500 Di orang deskontor Pak ya? Iya, benar-benar Jadi, soalnya ini dapat segit-gitir Pak? Iya, ini dapat 50-an Kotornya Sudah dari pagi sampai sore Dan kita buka dutup Jam berapa bisa buka Pak? Kita bisa buka jam 7 Jam 7 Sampai jam 8 Dalam sehari pedagang hanya meraup omset Di bawah 100 ribu rupiah Sementara dalam kondisi cuaca normal Pedagang bisa meraih omset Hingga 500 ribu rupiah per hari Agung Gene Agung melaporkan dari Kabupaten Badung Mencionai beberapa Jangan lupa untuk mencintai Sementara dalam kondisi cuaca Terima kasih telah mencintai